Intro Presiden Ukraina Volo Demir Zelensky menyampaikan pidatonya secara virtual pada Kamis 7 April 2022. Dalam pidatonya, ia juga menampilkan pesan video dari seorang pria yang menyebut sebagai anggota Batalion Azov. Batalion Azov merupakan milisi sayap kanan yang saat ini menjadi bagian dari Garda Nasional Ukraina. Zelensky saat itu diundang berpidato oleh Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis. Zelensky berbicara tentang penghancuran pelabuhan Mariupol Ukraina yang dikepung Rusia, rumah bagi ribuan etnis Yunani, dan meminta batuan Athena. Dalam video yang diputar oleh Zelensky, sang pria yang bernama Mikhail mengatakan kakeknya ikut berperang melawan Nazi. Kemudian saat ini dirinya ikut berpartisipasi dalam mempertahankan Ukraina. Saya menyampaikan Anda, sebagai orang Yunani, saya Mikhail, kakek saya berperang melawan Nazi. Saya berpartisipasi dalam pertahanan Ukraina melalui Batalion Azov, katanya. Namun pesan dalam video itu bukannya menarik simpati, malah dikecam oleh partai-partai oposisi Yunani. Batalion Azov adalah sebuah milisi ultranasionalis di Ukraina yang memiliki hubungan dengan para ekstremis di seluruh Eropa. Mereka termasuk dalam beberapa pasukan yang mempertahankan Mariupol yang telah menjadi medan pertempuran sejak awal serangan Rusia ke Ukraina. Salah satu video pendeknya yang dibagikan kemudian beredar luas menunjukkan kendaraan militer yang diduga milik Ukraina melintas di sebuah desa di Mariupol. Di pinggir jalan ada kendaraan lapis baja di mana huruf Z berwarna putih terlihat tanda pasukan Rusia di Ukraina. Batalion Azov mengklaim video itu mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan tiga kendaraan lapis baja Rusia, empat kendaraan tempur, dan membunuh banyak anggota pasukan infanteri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!